Intro Dinasti Sang diperkirakan pertama kali memberikan pengaruh di daratan Tiongkok berkisar antara tahun 1760 sebelum Masehi sampai dengan 1120 sebelum Masehu Dinasti Sang mulai memperlihatkan pengaruhnya setelah berhasil mengalahkan dinasti Xia yang menjadi penguasa sebelumnya di daratan Tiongkok Dikisahkan, penguasa terakhir dinasti Xia, bernama Jie menjalankan pemerintahannya dengan cara yang kejam sebagian rakyat yang tinggal di bawah kekuasaannya hidup dalam kemiskinan dan penderitaan Melihat kekejaman yang dilakukan oleh Jie muncullah seorang penguasa lokal di luar daerah kekuasaan dinasti Xia bernama Tang ia adalah pemimpin dari suku Sang yang berhasil meruntuhkan kekuasaan dinasti Xia Setelah keruntuhan dinasti Xia Tang lantas mendirikan sebuah pemerintahan baru di kawasan yang telah direbutnya tersebut Pusat pemerintahan dinasti Sang berada di kota Honan yang terletak di bagian barat laut Tiongkok Dinasti Sang berhasil memunculkan kembali peradaban masyarakat Tiongkok kuno yang sebelumnya sempat mengalami kemunduran akibat dari kekuasaan dinasti Xia Kesuksesan dinasti Sang dalam membangun peradaban terlihat dari lamanya mereka berkuasa Terhitung sudah 31 raja yang pernah menjadi penguasa dinasti Sang selama kurang lebih 17 generasi Setelah naik tahta Tang memerintah dengan bijaksana terhadap rakyatnya Dengan bantuan dari menteri-menteri berbakat seperti Yi Yin dan Zhong Yuan Negara semakin kuat dan makmur Struktur pemerintahan mengalami kemajuan pertama kali saat dinasti Sang berdiri Dimana pada zaman dinasti sebelum Sang yaitu dinasti Xia Kekuasaan tertinggi masih dipegang kepala-kepala suku atau klan-klan suku Dan otoritas dipegang bangsawan kerajaan dimana puncak kekuasaan ada di tangan raja Namun pada masa dinasti Sang Pemerintahan pusat dibagi menjadi dua departemen Dimana satu departemen mengatur tata hukum negara Dan departemen yang lain mengatur tentang urusan negara Para kolega dinasti Sang Mendapat tempat terhormat menjadi bangsawan Dan diserahkan tanah di daerah luar kerajaan Supaya para kolega yang menjadi bangsawan Dapat mengatur daerahnya sendiri-sendiri Namun otoritas tertinggi dipegang oleh raja Sehingga bangsawan kerajaan selalu menghadap raja di istana Untuk melaporkan perkembangan daerah masing-masing Sistem pemerintahan dinasti Sang adalah otonomi daerah Dan daerah diminta mengirim upeti seperti hasil panen dari sawah dan ladang ke istana Sebagai ganti raja memberikan tanah suak lola kepada para bangsawan kerajaan Sistem hukum pertama kali diperkenalkan pada masa dinasti Sang Dimana jika ada orang yang mencuri Maka tangan si pencuri akan dipotong Dan orang melakukan kriminalitas pemerkosaan Maka hukuman rajam dilakukan Pada mulanya Dinasti Sang beberapa kali memindahkan ibu kotanya Sampai terakhir pada masa pemerintahan Pangeng Menetapkan ibu kota di Yin Sekarang berada di Anyang, Henang Sehingga dinasti Sang sering juga disebut sebagai dinasti Yin Setelah Pangeng memindahkan ibu kota ke Yin Ekonomi masyarakat dinasti Sang mengalami perkembangan lebih maju lagi Sampai kemudian masa pemerintahan Wuding Dinasti Sang melakukan banyak serangan ekpansi Menaklukkan banyak negara kecil di sekitarnya Memperluas wilayah teritorialnya Sehingga dinasti Sang mencapai puncak kejayaannya Raja Wuding melatih para remaja Untuk bisa bertarung dan berperang Supaya bisa mempertahankan wilayahnya Remaja-remaja pilihan yang sehat dan berbadan kuat tersebut Dilatih dengan keras dan disiplin oleh Wuding Menjadi pasukan militer Tujuan pembentukan militer tersebut Sebenarnya untuk menghadapi gerombolan penyamun dan perampok Yang mengusik kehidupan penduduk kerajaan Sang Sehingga saat terjadi perampokan di desa-desa bawahan negara Yin Maka prajurit pilihan yang sudah terlatih secara fisik tersebut Yang dikomandani oleh Wuding bergerak cepat Dan melawan mereka sampai tercerai berai Berita keberhasilan penumpasan gerombolan penyamun tersebut Tersebar sampai daerah luar kerajaan Yin Dan mereka kagum dengan kemampuannya Setelah militer dibentuk Maka pengaruh militer dinasti Sang meluas Sampai ke perbatasan suku-suku bangsa lain Yang tinggal di luar dinasti Sang Saat masa dinasti Sang ini Teknologi di Cina selangkah lebih maju Daripada dinasti sebelumnya Yaitu dinasti Xia Dimana telah ditemukan teknologi Yang memberikan banyak manfaat Untuk rakyat dan penduduk kerajaan Sang Contohnya penemuan logam perunggu Sekitar tahun 1600 sebelum masehi Kemudian penemuan porselen dan keramik Setelah zaman perunggu atau sekitar 1500 sebelum masehi Kemudian penemuan irigasi pada sawah dan ladang Padahal penemuan irigasi sudah ada pada zaman dinasti Xia Namun irigasi pada zaman dinasti Sang lebih terstruktur Sistem terasering sudah berbentuk dan terstruktur Pada zaman dinasti ini Dimana bentuk persawahan sudah mengalami pengairan yang maju Pengetahuan astronomi juga mulai berkembang pada masa dinasti ini Namun setelah Wuding meninggal Dinasti Sang mulai mundur dan melemah Raja terakhir dinasti Sang Dixin atau Zhou Wang Meskipun berhasil memajukan hubungan perekonomian dan kebudayaan Dengan membuka hubungan dengan Tiongkok bagian Tenggara Perairan Sungai Huaihe dan Changjiang Raja ini selalu-selalu terlibat dalam peperangan Dan membangun istana dalam skala besar Yang sangat menguras dan menghabiskan sumber daya manusia maupun kekayaan rakyat Sehingga menimbulkan kekecewaan dalam hati rakyat Zhou Wang mengerahkan 300 kereta perang 3000 pasukan serangan depan 4500 prajurit dan bergabung dengan suku Qiang, Mao, Lu dan sebagainya Serentak menyerang Zhou Wang Dan berhasil menyerang sampai ibu kota dinasti Sang Cao Ge atau sekarang kabupaten Kixian, kota Hebi, Henan Pada saat itu pasukan Sang sedang berperang melawan suku bangsa kecil di timur laut Sehingga terpaksa memakai budak dan prajurit tahanan untuk menghadapi perang di daerah Muye Para budak tidak ingin berperang untuk Raja Sang Zhou Wang yang jahat dan lalim Sehingga pada saat-saat kritis Pasukan Sang tiba-tiba memutar arah Menyerang pasukan sendiri Ternyata pasukan yang membelot adalah budak-budak dan prajurit tahanan yang sudah lama membenci Sang Zhou Wang Pasukan Sang menjadi kacau dan dengan mudah dihancurkan Setelah pertempuran Muye Sang Zhou Wang yang sadar akan kekalahannya Tidak ingin pasukan Zhou merebut dan memiliki istana dan hartanya Ia memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan semua harta istana Dan membungkus diri dengan kain Berbaring di atas semua barang berharga tersebut Dengan api, membakar dan menghabisi hidupnya sendiri Zhou Wang atas dukungan dari berbagai suku bangsa dan negara kecil Mendirikan dinasti Zhou Dinasti masyarakat budak ketiga di Tiongkok Setelah dinasti Sang roboh Sisa keluarga penguasa dinasti Sang yang selamat secara bersama Menganti marga mereka dari Zee menjadi nama dinasti mereka yang telah jatuh Yaitu Yin Antara legenda Korea dan Tiongkok Menyatakan bahwa salah seorang pangeran dinasti Sang yang tidak puas Bernama Jizi menolak menyerahkan kekuasaannya kepada dinasti Zhou Memilih meninggalkan Tiongkok dengan sisa tentaranya dan mendirikan Gija Joseon dekat Pyongyang sekarang Yang menjadi salah satu dari awal negara Korea Meskipun demikian Jizi jarang sekali disebut dalam sejarah Dan ada yang menganggap cerita kepergiannya ke Joseon hanyalah mistik Setelah kekalahan Sang, kini daerah China dikuasai oleh dinasti Zhou Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!